Sahabat Alkitab, The Chosen adalah serial televisi yang menceritakan kisah Yesus Kristus dan para muridnya. Serial ini berbeda dari film-film tentang Yesus lainnya karena menampilkan sisi manusiawi dari para tokohnya. Kita bisa melihat bagaimana para murid mengalami keraguan, ketakutan, dan juga kegembiraan saat mengikuti Yesus. Selain itu, serial ini juga berusaha untuk menggambarkan kehidupan di zaman Yesus secara realistis. Sehingga kita bisa lebih mudah membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa itu. Saat ini, sahabat Alkitab kita akan sama-sama mempelajari bagaimana caranya untuk menonton serial The Chosen ini secara gratis. Pertama-tama, sahabat bisa membuka browser favorit sahabat, mungkin itu Google Chrome atau Microsoft Edge atau yang lain-lain. Lalu, sahabat bisa masuk ke link berikut ini. Watch.thechosen.tv Sesudah masuk, sahabat bisa melihat bahwa website ini penuh dengan materi tentang The Chosen, bonus-bonus yang ada di dalamnya, lalu juga toko dan kisah-kisah dibalik The Chosen ini yang dibahas oleh para ahli. Baik langsung, kita akan mempelajari bagaimana caranya menonton season atau musim yang ada di The Chosen. Kalau sahabat belum pernah menonton ini, sahabat bisa mulai dari season pertama. Dan di sini ditulis, All The Chosen's Always Free. Jadi, betul-betul gratis. Ini ada bonus-bonus episode khusus, special episodes tentang gembala, kisah di Natal pertama. Semuanya ini tentang Christmas Night ya. Tentang Natal yang pertama, kunjungan malaikat, kemudian perjalanan ke Bethlehem. Ada season 3, season 3 setelah show tersebut, ada wawancara dengan para pemerannya, kemudian season 2, dan paling bawah adalah season pertama. Jadi, sahabat bisa menonton dari season pertama, episode pertama, I have called you by name. Aku telah memanggilmu dengan namamu. Ini proses Yesus Kristus memanggil murid-muridnya yang pertama. Sahabat bisa juga klik see all, lihat semuanya. Dan semua episode dari season pertama ini akan tampil di layar. Berarti ada 8 episode di dalam 1 season, 1 musim. Sahabat bisa menonton, misalnya ini mulai dari season pertama, episode pertama. Kita klik. Ada iklan pertamanya. Kemudian ini bisa di-skip atau bisa ditonton supaya bisa mendapat penjelasan. Lalu kemudian di sini ada link untuk show, untuk like, lalu kemudian untuk share, bisa dibagikan. Kalau ingin langsung menonton, klik skip. Dan teman-teman akan dibawa ke filmnya langsung. Perlu diperhatikan di sini ada tombol untuk menonaktifkan suara. Menaik turunkannya. Slidernya juga bisa dipilih. Jadi the chosen ini berdasarkan kisah nyata, Injil Yesus Kristus. Kemudian di roda gigi ini, ini adalah setting. Bisa dipilih. Pilih kualitinya. Mau kualiti secara auto, otomatis. Atau 1080p. Atau 720p. Dan seterusnya. Biasanya kami memakai 720p supaya tidak terlalu berat. Kemudian ada sisi, ini terjemahan. Dan bisa dipilih mana yang paling cocok dengan sahabat. Kami pilih bahasa Inggris. Adakah bahasa Indonesia? Kita akan lihat. Oh, ada. Ada juga bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir. Walaupun kita tidak mengerti bahasa Inggris, mungkin kita bisa menontonnya di dalam bahasa Indonesia. Nah, semoga ini jadi berkat buat rekan-rekan semua. Kita bisa fullscreen juga. Dan menontonnya dengan nyaman. Tuhan Yesus mengasihimu. Oh, Jacob.